Intro Pada soal kali ini kita akan mengerjakan soal tentang aritematika sosial yaitu pada bab 7 Diketahui bahwa harga 35 kg beras A sama dengan 192.500 Kita garis bawahi Lalu harga 15 kg beras B sama dengan 67.500 Harga jual beras campuran adalah 6.500 per kilogram Tentukan keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut Nah jadi kita cari dulu harga jual beras campuran tersebut sebanyak ini Jadi kita bagi harganya Harga dibagi jumlah kilo berat Nah harganya beras A A ditambah B Ini juga A ditambah B Sama dengan Harga A 192.500 Ditambah dengan 67.500 Dibagi dengan 35 ditambah Ditambah 15 Nah Kita tambahkan dulu ini 192.500 Ditambah dengan 67.500 0 0 0 91 disini 0 91 disini 6 Jadi sama dengan 260.000 Harusnya 270 260.000 benar Jadi ini 260.000 Per 60 Nah Salah Ini 50 50 maksudnya 35 ditambah 15 itu 50 50 ya 50 Nah jadi kita bagi itu Jadi hasil baginya Kita hapus dulu yang kiri dulu Sebelumnya Agar lebih enak dilihat Jadi 260 Ini kita bagi Coret 0 nya 5 dibagi 260 itu Sama dengan 52 Sama dengan 52 5.200 Nah jadi Penjual tersebut Membelinya dengan Seharga 5.200 Lalu dijual dengan 6.500 Artinya Per kilo nya Untung berapa Kita hitung Jadi Persentase Untung itu Sama dengan Harga jual Dikurang harga beli Per harga jual Dikali dengan 100 Harga beli maksudnya Kali dengan 100% Nah harga jualnya berapa Kita cari dulu harga jualnya Yaitu Ini 50 tadi 50 kg itu kan Dijual sebanyak 6.50 Kita kali dengan 6.500 Sama dengan 325.000 325.000 Ini Harga jual 50 kg beras Jadi kita bisa lanjutkan Umbusnya 325.000 Dikurang dengan Harga belinya Harga belinya berapa tadi Ini kita jumlahkan ini Yaitu 260.000 Nah Per Harga beli 260.000 Dikali 100% ya Jangan lupa 100% Nah kita kurangkan dulu 125 Dikurang 260.000 Sama dengan 65.000 Dibagi 260.000 Nah jadi Ini sama dengan 0,25 0,25 Dikali dengan 100% Sehingga Keuntungan yang diperoleh Adalah sebanyak 25% 100% Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax